Eeeh, itu Indonesia. Indonesia, ya. Mama Tenggora. Ya. Saya ada berbicara dengan Presiden Indonesia Football. Saya ada berbicara dengan berbicara. Saya ada berbicara dengan berbicara. Manager Timnas Indonesia akui ngebet naturalisasi oleh Romeni untuk menghadapi Ronda 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tidak seperti di second round, ini jauh-jauh lebih berat. Nah, kira-kira persiapan misalnya, apakah akan menambah pengen naturalisasi lagi Pak nanti? Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua umum sedang mempersiapkan semua dan kita lagi berupaya. Ketua berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal. Manager Timnas Indonesia Sumarji mengakui, pihaknya ngebet untuk menaturalisasi oleh Romeni agar bisa tampil di Ronda 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia berhasil melaju ke Ronda 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan akan bergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China di Kruk C. Melihat lawan-lawan yang ada, Timnas Indonesia sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun, Tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemain-pemain berkualitas tinggi di Timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah oleh Romeni yang sedang dikejar oleh PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati striker FC Utrek tersebut. Ya, salah satunya adalah oleh Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela Timnas Indonesia, kata Sumarji saat dihubungi awak media. Selain oleh Romeni, Timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Namun, untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Expo PSSI tersebut, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui memang Kevin Dix berposisi sebagai back. Anak Asusin Tayung wajib finish di posisi 2 teratas jika ingin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Paling tidak, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan harus finish di posisi ke-3 atau ke-4 untuk memperpanjang nafas ke babak ke-4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun yang menjadi masalah lini depan Timnas Indonesia tergolong tumpul. Sepanjang babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, penyerang-penyerang Timnas Indonesia selalu kesulitan mencetak gol. Oleh karena itu, saat ini PSSI berusaha menaturalisasi oleh Romeni yang juga striker FC Utrecht. Ole Romeni merupakan penyerang murni yang kini membela klub eri divisi FC Utrecht. Usianya memang baru 24 tahun, namun dari segi pengalaman dan ketajaman, Ole Romeni tergolong cukup oke. Di musim 2023-2024, Ole Romeni tampil dalam 15 laga bersama FC Utrecht dan mencetak 1 gol. Pencapaian terbaik oleh Romeni ketika memperkuat FC Emen di eri divisi 2022-2023 yang mana mencetak 11 gol. Ia juga berpengalaman membela Timnas Belanda dalam beberapa kelompok usia. Melansir dari laman Transform Market, harga pasaran oleh Romeni berada di angka 13,91 miliar. Meski begitu, nilai pasar bukanlah penentu apakah ia akan membela Timnas Indonesia atau tidak. Semuanya tergantung pada rekomendasi Sintayong dan juga persetujuan dari PSSI. Sintayong dan juga persetujuan dari Sintayong dan juga persetujuan dari Sintayong.